CP2 merupakan sebutan lain dari mesin crossplane 2 silinder berkopikasi 689cc buatan Yamaha. Crossplane sendiri adalah mesin yang menggunakan fearing order 270 derajat, di mana keunggulan dari mesin ini adalah torsinya lebih merata di segala rentang RPM, serta mempunyai suara mesin khas yang berbeda dari inline twin pada umumnya. Sama halnya seperti basic mesin fiction series yang disematkan pada MT15, R15, WR, Saber, Accessor, dan lain-lain yang telah disetting sesuai peruntukannya, mesin CP2 ini juga disematkan Yamaha pada beberapa jajaran mugi kelas menengah mereka, mulai dari genre mugi naked, sports bike, touring, adventure, sampai genre mugi retro pun juga ada. Nah, kira-kira ada mugi apa saja yang memakai mesin CP2 andalan Yamaha ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Mesin CP2 Yamaha pertama kali disematkan pada Yamaha MT07 yang dirilis pada tahun 2014 lalu. Kala itu, Yamaha meluncurkan MT07 sebagai jawaban atas semakin menurunnya peminat sports bike di Eropa. Dan beberapa tahun setelah dirilis, penjualan MT07 ini cukup sukses di pasaran dan sempat menduduki peringkat kedua sebagai mugi terlaris di Eropa setelah BMW RS 1200GS. Oh iya, mungkin banyak yang belum tahu kalau mesin MT07 ini ternyata diproduksi oleh pabrikan Yamaha di Indonesia sejak tahun 2017 lalu. Dan tidak menutup kemungkinan, mesin CP2 lain yang dipakai di beberapa mugi Yamaha juga merupakan mesin hasil rakitan pabrikan Yamaha Indonesia. Yamaha MT07 sendiri dijual resmi oleh TPM Yamaha Indonesia pada tahun 2020 lalu dengan banderol harga Rp243 jutaan. Motor ini mendapatkan penyegaran desain pada tahun 2021 dengan ubahan cukup signifikan yang membuat tampilannya semakin gagah serta tak lupa hadir dengan mesin baru berstandar Euro 5. Setelah Yamaha merilis MT07, pada tahun 2016 Yamaha kembali menghadirkan versi Sport Tourer dari motor ini yang dinamakan sebagai Yamaha Tracker 700. Basic mesin dan frame Tracker 700 menggunakan platform yang sama dengan MT07 dengan sedikit ubahan pada bagian frame belakang. Namun untuk segi desain, kedua motor ini sama sekali berbeda di mana Tracker 700 telah dibekali half-firing yang bentuknya mirip seperti Yamaha Viser Series. Tracker 700 mempunyai catatan tenaga mirip seperti MT07 hanya saja bebotnya selisih 15 kg lebih berat berkat perbedaan desainnya. Yamaha Tracker 700 menempatkan penyegaran desain pada tahun 2020 dengan mengusung winci lebih tinggi serta desain firing baru yang lebih futuristik di mana styling desainnya ini sekilas mirip seperti firing YZ-FR Series. Fitur yang membedakan motor ini dengan MT07 diantaranya adalah stang kemudi lebar dan tinggi untuk kenyamanan bergendara lalu kapasitas tangki lebih besar yang mampu memuat bahan bakar sebanyak 17 liter suspensi sudah full adjustable serta bagian joknya memakai model tandem yang lebih nyaman apabila digunakan untuk perboncengan jarak jauh. Desain Yamaha Tracker versi 2020 ini tidak banyak berubah sampai sekarang namun pada bagian permasinannya sudah diupgrade sesuai standar Euro 5. Untuk harganya sendiri saat ini Tracker 700 standar yang dijual di Eropa dibanderol dengan harga 9.700 pound sterling atau setara 180 jutaan sedangkan Tracker 700 GT yang sudah dilengkapi aksesoris touring dijual seharga 10.540 pound sterling atau setara 195 jutaan. selain menghadirkan Tracker 700 di tahun 2016 Yamaha juga merilis retro bike berbasis MT-07 yang dinamakan sebagai Yamaha Aksesor 700 sesuai konsep klasik yang diusungnya motor ini mempunyai tampilan minimalis atau bisa dibilang agak terondol ketimbang Yamaha MT-07 pasalnya motor ini tidak dipasangi sayap samping di bagian dekat tangki maupun bodi plastik di bagian belakangnya sehingga komponen frame dan juga mesinnya terkesan lebih terekspos kemudian pada sektor tangki headlamp, stoplamp sampai speedometernya dibuat dengan bentuk membulat serta yang cukup menarik adalah grafis warna tangkinya yang beberapa diantaranya dibuat mirip seperti grafis warna tangki motor Yamaha terdahulu seperti XS-series maupun Yamaha RD-series di pasaran motor retro-modern Yamaha Aksesor 700 menjadi penengah antara Kawasaki Z650 RAS dengan Ducati Scrambler 800 karena market utama motor ini di Eropa di beberapa negara Yamaha Aksesor 700 tersedia juga dalam versi tenaga mesin terbatas yang telah disesuaikan untuk pengguna kategori SIM A2 dimana power maksimalnya dibatasi hanya sampai 47 HP saja saat ini Aksesor 700 yang dijual di pasaran Eropa dibanderol 8.910 lb sterling atau setara 165 jutaan motor bermesin CP2 berikutnya adalah Yamaha TNR 700 motor ini dipamerkan pertama kali sebagai motor konsep bernama Yamaha T7 pada tahun 2016 lalu setelah dipamerkan di berbagai pameran otomotif dunia dan dilakukan pengujian bersama pembalap rally Yamaha selama beberapa tahun akhirnya motor ini dirilis Yamaha pada tahun 2019 dengan nama All New TNR 700 TNR sendiri merupakan motor adventure legendaris Yamaha karena generasi pertama dari motor ini yaitu XT500 adalah motor yang berhasil menjuarai kejualan balap rally Dakar pertama di dunia selama 2 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 1979 sampai tahun 1980 meskipun basic mesinnya menggunakan CP2 namun selebihnya komponen yang diusung motor ini jauh berbeda dengan saudara satu basisnya karena motor ini memang dirancang khusus untuk menjelajahi berbagai medan maka dari itu frame yang digunakannya Yamaha TNR 700 mengadopsi tipe double cradle lengkap dengan skid plat untuk melindungi bagian mesin kemudian suspensinya memakai upside down 43mm dengan travel lebih tinggi velgnya bertipe jari-jari depan berukuran 21 inch dan belakang 18 inch dengan band dual purpose serta bagian pengremanya menggunakan kaliper buatan Brembo sejauh ini Yamaha TNR 700 belum dimasukkan ke pasar Indonesia namun di negara tetangga kita Thailand motor ini sudah dijual resmi dengan harga 459 ribu bat atau kalau dirupiahkan setara 200 jutaan yang terakhir sekaligus pengguna platform CP2 paling baru adalah Yamaha YZT VR7 diperkenalkan pada bulan Mei tahun 2021 lalu motor ini dibuat sebagai pengganti dari Yamaha YZT VR6 yang resmi didiskontinue pada tahun 2020 YZT VR7 tidak dilengkapi fitur engine mode traction control maupun sasis delta box seperti halnya YZT VR6 fitur lain seperti quickshift tersedia sebagai opsional pilihan dan sisanya fitur R7 ini bisa dibilang gak jauh berbeda dengan Yamaha MT07 meskipun ditujuk sebagai penerus YZT VR6 secara spek di atas kertas catatan tenaga R7 jauh di bawah R6 bermesin 4 silinder namun untuk segit orsi di putaran RPM bawah YZT VR7 lebih unggul sehingga motor ini lebih ramah apabila digunakan di jalan raya ketimbang Yamaha YZT VR6 untuk segitampilan R7 mengadopsi garis desain khas Yamaha YZT VR series di mana bodyworknya dibuat sporty dan terkesan seperti motor balap sirkuit karena headlampnya tersembunyi di bagian coakan firing depan YZT VR7 sudah dibekali dengan suspensi depan up-set downflow accessible lengkap dengan kaliper depan radial yang mendukung performa terbaiknya ketika di sirkuit balap maupun di jalan raya saat ini versi terbaru YZT VR7 dijual dengan harga 9.199-9.299 USD atau kalau dirupiahkan setara 137-138 jutaan Menggunakan satu basis mesin untuk bermacam jenis motor sebenarnya bukanlah hal yang buruk dan justru cara ini banyak diinginkan oleh produsen otomotif karena bisa menghemat biaya riset sekaligus menghemat biaya produksi Nah oke mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video Bang Rosy selanjutnya